disini aku akan membacakan cara untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif dan berbijaklah dalam menanggapi pembacaan aku kali ini temanya kali ini itu tentang seberapa besar cinta pasanganmu jadi ini pembacaan untuk orang yang sudah berpasangan ya boleh kalian fokuskan pada pasangan kalian energinya atau orangnya seperti apa dan sebutkan namanya di dalam hati oke kita mulai aja oh hati-hati ada red flags di hubungan kalian ada yang kekanak-kanakan di dalam hubungan kalian ini atau mungkin dia sudah memiliki anak atau kamu tapi ini aku ngerasa ini kan energi dia ya yang aku akan tarik adalah energi pasanganku mungkin dia yang sudah punya anak atau mungkin dia yang kekanak-kanakan dan aku rasa dia kurang memberikan effort ya atau apa namanya action dalam hubungan ini ya makanya keluarannya red flag ya it is safe for your it is safe for you to love oke aku ngerasa dia disini kayak masih juggling deh ya karena disini dia disuruh untuk cobalah untuk membuka hati untuk menerima hal-hal besar energi besar apapun itu ya oke masih ada keraguan atau apapun ya oke aku akan konfirmasi dengan tarotnya ceritanya seperti apa ya oh temperance six of sword witch of pentacle night of one oh six of cups tapi aku ngerasa nih orang cukup serius deh oke tapi nanti ya kita lihat dulu the hermit witch of sword six of one oh star ace of sword temperance ya mungkin diantara kalian ada yang sakit ya atau mungkin dia disini habis sakit dan sekarang dia sudah mulai sembuh ya orangnya ini suka berhemat ya orang ini sedang berhemat mungkin ya sedang berhemat atau memang orangnya itu sederhana dia pintar untuk mengelola keuangannya ya dan aku lihat mungkin kalian ini berjarak ya jarak jarak punya jarak ya entah kalian beda pulau beda apa namanya negara ya dan ada six of sword yang ya six of sword yang terbaliknya ya disini aku merasa dia akan memberikan suatu lamaran cinta atau pengakuan ya pengakuan atau mungkin publish ya wow mungkin kalau disini dia artis dia akan mempublish mempublish ya cinta dia yang sebenarnya kalau untuk mempublish perasaan cinta atau lamaran cinta gak harus artis ya semua orang juga bisa ya intinya dia ingin mengakui mempublish cintanya ke kamu kayak gitu oh page of pentacles page of pentacles dan itu juga terbalik ya dimana orangnya memang boros ya orang yang memang boros orang yang memang suka kemewahan suka hal-hal baru maksudnya tuh gini kayak misalkan ada apa namanya baju keluaran baru nih eh dia pengen ya beli gitu padahal baju dia tuh banyak di lemari yang bahkan gak selalu dia pakai jadi cuma untuk numpuk untuk koleksi aja dia kayak gitu jadi intinya dia boros orang yang mungkin dia juga suka makan gitu ya sering beli makanan yang kayak gitu kayak gitu padahal kan kalau makan ya secukupnya aja kayak gitu ya intinya dia boros ya mungkin sedang berhemat mungkin ya berhemat karena menghemat uangnya untuk bisa modal untuk kencan dengan kamu ya ya intinya dia disini siap untuk datang ke kamu ya hanya saja energinya ya pelan-pelan gak gak secepat itu ya dia pelan-pelan dan dia memang serius untuk ke depannya ya dia gak mau lagi nanti kalau dia sudah serius atau berkomitmen dengan kamu itu membuatmu menangis ataupun membuatmu terluka dia ingin buat yang apa namanya keseriusan lah ya dalam miliki hubungan oke the hermit hanya saja disini aku melihat dia kayak kehilangan arah aja sih kehilangan arah kayak masih juggling ya makanya disini aku tadi bilang dia masih disuruh untuk membuka energi ya membuka hatinya untuk mendapatkan energi yang lebih besar gitu agar dia lebih paham tentang perasaan dia gitu ya karena disini masih ada the hermit ya dia masih kayak bingung gitu kalau dia disini seorang pria ya pria juga harus punya apa ya keyakinan gitu ya untuk melamar seseorang kan mungkin dari finansial dari karya kesiapan mental dia nah kayak gitu dia kayak masih belum siap banget gitu makanya disini mungkin dia sadar kalau dia banyak red flagsnya atau dia masih kekanak-kanakan atau dia masih cuek kayak gitu makanya dia disini kayak masih kalau untuk segera gitu ya segera akan memberikan suatu komitmen serius ke kamu kayaknya gak gak secepat gitu makanya disini dia datang itu pelan-pelan ya karena sambil menghilangkan red flag dia mungkin ya sambil membuat dia belajar untuk dewasa dan belajar untuk action menunjukkan cintanya ke kamu kayak gitu karena disini aku lihat dia cukup cuek kamu kayak gitu makanya disini sebenarnya dia sadar gitu mengapa aku bilang gitu karena disini ada hermit dia masih apa ya juggling kayak gitu masih bingung tapi kalau dibilang dia cinta ya page of sword dia siap gitu loh siap untuk mencintai kamu tapi kalau untuk berkomitmen serius dia masih kayak ntar dulu deh gitu ya belum saatnya gitu aku belum siap kayak gitu sih ya aku belum siap aja untuk saat ini kayak gitu mungkin nanti seiring berjalannya waktu ketika dia sudah maafan secara finansial dan red flagnya sudah hilang ya apa namanya dia sifat kanak-kanaknya sudah hilang gitu ya dan dia sudah bisa mengerti arti pentingnya kamu ya sehingga dia bisa menunjukkan effort dia gitu ya mungkin bisa jadi dia akan segera datang untuk melamar tapi apa namanya untuk itu dia memang jalannya agak lambat lambat sekali ya aku lihat lambat energinya oke six of ones ya ya banyak kekhawatiran ketakutan dia gitu untuk maju ya banyak karena banyak yang dia pertimbangkan banyak yang dia pertimbangkan gitu sampai-sampai dia itu kayak sering apa nanyain nanya ke teman-temannya gitu gimana sih kalau misalnya pernikahan itu harus seperti apa sih kayak gitu modal menikah itu apa aja sih nanya gitu jadi dia apa ya belajar dari teman-temannya gitu ya dia mencari info-info gitu atau misalkan ya untuk berkomitmen untuk serius itu apa aja sih atau mungkin teman-temannya bercerita tentang kehidupan pernikahan mereka dan dia mendengar itu kalau misalkan itu terjadi padaku kayaknya untuk sekarang dia belum siap seperti itu is of sword dan oh terbalik ya aku lihat dia akan membuat kamu penasaran sih ya sebenarnya membuat kamu penasaran mungkin karena dia terlalu cuek jadi kamu penasaran jadi aku rasa kamu juga akhirnya jatuh cinta sama dia kayak gitu karena apa ya sikap dia yang terlalu dingin terlalu cuek tapi sebenarnya ya cuek-cuek mau kayak gitu jadi kamu apa ya tertantang untuk bisa memiliki dia juga gitu ya tapi kalau untuk hubungan serius disini aku belum merasakannya tapi memang ada niatan hanya saja belum siap dia untuk bergerak ke jenjang yang lebih serius gitu ya oke untuk zodiac yang berdiring dalam apa namanya pembacaan ini energi yang paling kuat itu ada oh ada sagitarius kemudian ada virgo ya tapi tidak menutup kemungkinan disini juga ada aquarius libra dan gemini capricontaurus dan virgo cancer scorpio dan pisces oh ada aquarius juga disini energi yang paling kuat ya jadi aku lihat disini sebenarnya itu ada semua ya ke 12 zodiac pun ada semua tapi yang energi paling kuat itu ada sagitarius virgo dan aquarius ya oke tapi tidak menutup kemungkinan ke 12 zodiac bisa lihat ya sekian dulu pembacaan aku untuk kalian berbicara dalam menanggapi pembacaan aku salam sehat untuk kalian semua dan bye bye